Pirsa penyebaran COVID-19 di Jawa Timur semakin meningkat. Hingga Kamis, pasien yang meninggal dunia sebanyak 553 orang atau menjadi yang tertinggi di tanah air. Sebelumnya, angka kematian tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 537 orang. Dr. Mipta Fauzi Sarengat yang meninggal dunia terinfeksi virus corona telah dimakamkan di Magetan, Jawa Timur. Pemakaman dokter yang selama ini bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Sutomo dilakukan dengan protokol COVID-19. Sebelum meninggal, Dr. Mipta sempat menjalani perawatan selama 5 hari di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara istri Dr. Mipta yang juga berprofesi sebagai dokter masih dalam perawatan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Meninggalnya Dr. Mipta Fauzi Sarengat menambah panjang tenaga medis yang meninggal dunia akibat virus corona. Dalam catatan Ikatan Dokter Indonesia, telah ada 3 dokter di Surabaya yang meninggal selama masa pandemi COVID-19. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak jumlah pasien COVID meninggal dunia. Kamis kemarin, di Jawa Timur terdapat penambahan kasus kematian baru hingga menjadi 553 orang. Angka ini melampaui DKI Jakarta yang sebelumnya tertinggi, yaitu 537 orang. Jumlah kasus positif juga terjadi penambahan sebanyak 265 kasus baru dalam sehari, hingga total menjadi 7.096 pada hari Kamis kemarin. Rata-rata penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur di atas angka 100. Ini bukan barang yang main-main. Meninggal 22, yang sembuh. Sembuh ini juga dalam tangga petik. Ini artinya pulang setelah 2 kali PCR negatif. Secara klinis belum tentu sembuh. Jadi PCR 2 kali negatif menurut buku perdomaan dari Kementerian Kesehatan. Surabaya Raya menjadi epicentrum sebaran COVID-19 di Jawa Timur dengan prosentase 69 persen dari total kasus. Kini Provinsi Jawa Timur telah memasuki New Normal, meski kajian epidemiologis menyatakan belum layak. Masa transisi Surabaya Raya menuju New Normal dinilai gugus tugas sangat rawan. Sehingga Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan kepada Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik untuk berjanji menerapkan protokol COVID-19 dengan sungguh-sungguh. Tim Liputan Kontributor AI News melaporkan.